oke balik sama gue kali ini gue lagi main eh enggak belum main ya ini gue lagi nge-record dulu ya jadi kali ini gue bakal ngeliat event katanya tuh ada event baru ya jadi ada event baru di game Ninja Eros Newera ya jadi event yang enggak enggak guna sih kalau kata gue sih kalau gue sih udah sudah nggak bakal top-up lagi ya gue sudah nggak bakal top-up kalau kata gue sih dibanding kalian top-up dibanding kalian top-up event ini mendingan kalian tuh beli akun gua aja mending kalian bayaran bayaran akun gua cuy akun gua dengan udah udah dimainin gitu terus juga vp26 gitu vp68000 gua gua lagi bisa vp7 gitu ini yang mending bayar akun gua lah sumpah asli kita lihat coba ya apakah event ini tuh bikin gua pengen top-up gitu ya kalau gua sih rasa susah sih enggak mungkin lah event ini bisa bikin gua top-up karena fitur pvp-nya udah monoton gitu Oke geng sebelum gua lihat gua mau ucapin dulu ya selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di channel gue ini ya jika kalian kalian suka video ini jangan lupa like dan salbrek ya salbrek coba kita lihat ini event apa gitu loh kalau boleh dari branda YouTube gue tuh banyak orang buat konten ini nih banyak banget tuh youtuber buat konten game game ini hari ini tuh ya isi kontennya tuh ya kayak gini event ini ya event apa sih ini aku penasaran gitu oh di sini tuh apa nih get reward every milestone poni anbu ya poni anbu mission Oh jadi nih anbu mission ini ada misinya ya untuk kalian kelarin tuh ada misinya misinya apa ini ini apaan artinya cuy every transaction yo koma tetap ya go to what complex in your ambu mission escape montri card Oh montri card maksudnya harus beli montri card apa gimana gitu di what will be di reset montri 1st dead Oh pertama kali beli montri ya akun gua Sinai ini akun gua belum pernah beli montri card ya jadi kalau gua beli montri card sekarang tuh kayaknya waktu yang tepat ya tapi gua nggak mau tau apa lagi coba ini males cuman gua tau apa sebanyak apa reward arena itu enggak worth it ya reward top satu arena sama orang yang seribu arena itu riwata sama ya sama-sama karena skem anjir kagak dapet reward itu enggak ada cuy sama-sama karena skem itu india ini apaan empat riwat will be reset montri Oh buatnya bisa reset montri ya Hai tolong anjelek setelah kita lihat aja dulu riwatnya jadi intinya pakai poin poin tukar dua puluh lima dolar dua puluh lima dolar cuma dapat besakre besakre tuh ini yang apa sih yang kalian setiap jam 8 malam itu nge-hit boss itu dapatnya besakre ya Hai terus ini apa nih S Ninja box S Ninja box satu gua nggak butuh sih kalau S Ninja box 130-30 dolar anjir lu tolak 30 dolar cuma dapat S Ninja box satu tapi bukan selektor ya gua sih orang tolong aja sih mau sih ngambil ini yang apa coba bego anjir ya kalau ini selektor mau gua karena gua butuh obito S ya gua butuh obito S coy obito S Kabuto S Orchimaru S tuh rawrote gua on ya ini ini random loh begitu gua buka Kakak sih muncul kalau ngejiraya Aduh Hai cacat ngejir ini apalagi SS gearbox SS gearbox ini sebagus sih ini bagus sih dapat empat ya kan tapi kalau kita mau sabar itu lebih bagus ya anjir karena gua main disaper lima itu udah termasuk udah mau masuk mid game sih udah mau masuk mid game ya udah berapa lama gitu udah sebulan ada kali ya atau belum eh kayaknya belum ada sebulan sih bentar lagi lah udah ada dua minggu lagi tuh udah dua minggu ya kalau gua sabar sih lebih bagus sih sebulan itu dapat satu ya sebulan dapat satu SS SS gear jadi kalau mau pakai empat ya sabarnya harus 4 bulan cuy 4 bulan tuh udah satu set pakai SS gear ya menghemat top-up $40 itu work it so ya dibandingkan lihat top-up kayak gini yang $40 mending bayarin akun gua cok akun gua gua jual 900.000 aja gua buka 900.000 lah gua total top-up tuh udah banyak lebih lebih dari 1 lebih dari 900 ibu mah intinya enak lah beli akun gua lah riwayat top-up juga ada ya bekas bukti top-upnya tuh gua masih simpen coy di email gua ya bukti top-up masih lengkap dan gua top-upnya tuh di official website-nya ya jadi bener-bener aman banget sih terus emailnya juga emailnya on terus emailnya juga itu email itu email baru email baru yang emang khusus main Ninja Heroes aja udah gitu aja tuh sini apa nih SS ninja box ninja box sama satu top apa $50 mata lu co ini event kayak gini sih cocok buat Sultan tapi terlambat si Sultan top-up udah gila-gilaan duluan gitu kayak gua gitu udah top-up ya kayak gua gini ya nih gua top-up banyak nih tiba-tiba ini game tolol ini developer yang buat event kayak begini terlambat anjir kenapa enggak dari awal lu munculin event ini ya dongoh emang kita udah top-up banyak lu baru muncul level event ini gitu dan di sini dapatnya Borto Karma lagi Aduh gua saranin ya gua saranin buat developer developer ini ya ini game ego juga karena sih masa Boruto Karma lagi lu untuk apa co reward spender di n game aja udah Borto Karma ya enggak lo ganti-ganti sekarang reward dari top-up event yang anbu mission ini Borto Karma lagi ini sih nggak worth banget sih Borto Karma terus anjir gua tuh lihat Borto Karma tuh udah enak aja kalau bisa gua pakai moto gua pakai mod ya biar Borto karmanya tuh berubah jadi apa kayak ninja lain gitu ya gua enak banget ya di sini ada Shinobi pas Oh kalau Shinobi pas ini kayaknya menurut gua ya itu ini tuh kayak kalau lu main Dota 2 ya ini tuh kayak battle pass ya battle pass kalau lu main Mobile Legends ini tuh Starlight ya Starlight bulanan nih berarti kalau udah muncul kayak begini nih hampir berapa bulan sekali bakal ada ini lagi gitu ya tapi balik lagi ke fitur game nya sih menurut gua enggak ada gunanya lu buat heaven kayak beginian tapi balik lagi sekarang kita top up ninja kita jadi fitur pvp-nya apa fitur pvp-nya hanya arena dan klien war udah dua ini aja aja nih kalau grade grade war itu apa gitu fitur apa anjir get waktu lawannya bot lawan buat anjir untuk apa gitu pvp-nya lawannya kayak macam bot Hai grade war abad berdua kalian luar sih yang bener-bener bukan lawan bot gitu cuman ya klien warnya kalau untuk akun gua sih udah pas klik apa ya akun gue ini kliennya udah termasuk GG top satunya server S5 gitu ya siapa siapa yang bisa lawan anjir nggak ada yang belum bisa lawan coba kita lihat ya kalau di sini nggak ada tulisan dolar-dolar ya di sini hanya ada poin gue nggak tahu harus berapa ya ya mungkin kalau kita top up yang ini ya buat kelarin ambil misiun misalnya kalian tuh pengen ambil yang gear ini ya GG rss box ini ada empat-empat puluh dolar atau top top up sampai dapat borot karma gitu $60 eh ini ini card lagi ya harus ambil sampai $70 ding kalau ambil sampai $70 itu udah pasti bisa poinnya banyak sih top-poinnya banyak kan poinnya banyak tuh bisa tuker sih lagi itu wah ini jadi masalah ini ini dapat ninja Sage Naruto gua udah ada nih ini broken nih kalau akun gua nggak cocoknya top ini berarti nih karena gua udah ada Naruto Sage Sage S ini udah ada nih bahkan udah gue tumbalin coy bahkan udah gue tumbalin kayaknya terus ninja es Boruto Oh ini jangan ditanya nih gua tumbalin Cokana deploynya nggak ada gitu deploynya nggak ada jadi broken banget ya dan ini hitachi 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 gua nggak butuh coy hitachi nih gua nggak butuh yang gua butuh itu adalah obito S seandainya ini bukan hitachi ya seandainya ini obito S ya gua bakal top up mungkin mungkin gua bakal top up ya karena gua kesel juga nggak dapat-dapat obito S ya gua bakal top kalau ini obito S ya sayangnya hitachi hitachi tolol banget anjir Hai deploy rawrontek tuh butuhnya obito S tuh bukan hitachi hitachi mah disuruh ini aja jadi orang-orang sawahnya di sawahnya untuk apa itu aja gampir Hai dan disini sunade Aduh sunade gua udah ada coy sunade nya belum pake sekarang disini ada gulungan S gulungan S bagus sih kelas S gear SS gearbox revinstoon ninja SS Oh disini ada Triple S ya Triple S nya itu ada kaguya ya ya kaguya mah akun yang gue jual cok gua punya starter akun yaitu masih ada satu ya gua masih ada satu akun di S1 tuh ada kaguya gitu jadi kaguya ini elemennya tanah mahir nih ya gimana ya terlambat kayak lu buat event cok gua udah males mau top up gitu justru malah akunnya mau gue jual belum aku laku gue mau jual orang kayak nggak ada Sultan yang berani bayarin akun gua gitu kayak duit 900 saya butuh bagi orang mau beli itu kayaknya ketinggian apa kemahalan gitu nggak ngerti juga gua padahal jika kalian top up sendiri itu ya 900 saya butuh nggak bakal dapet toh vp6 vp6 udah gue mainin lagi tinggal lanjutin aja gitu loh ini sih kalau gue sih nggak bakal worth it jadi event kayak gini itu itu hanya berlaku untuk orang yang doyan top up sih sultan-sultan doyan top up yang mau main di shaper baru ya kalau shaper lama sih udah nggak worth it menurut gua karena nggak nggak guna coy kayak punya Ninja Triple S tapi enggak bintang enggak bintang lagi tapi enggak ada dupeknya tuh susah coy enggak enggak apa enggak bisa plus lima gitu kayak aduh usah banget tuh bandingan lu pakai Sasuke ini lu apa sampai Triple S tapi dia plus lima gitu kaguya semuanya polosan anjir mendingan nyari jutsu aja sih yang bagus ya Hai parah juga ya F2P sih paling ngelus dada aja dengan event gini Oke mungkin video gue akhirnya aja ya seolah gua cuma mau ngeliat aja gitu ada event ada event tol apa yang diadain sama any game ya ternyata event buat orang-orang yang top up ya sedangkan gua aja udah nggak mau top up ya bahkan aku mau gue jual dan belum laku gitu Oke geng thank you thank you